Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu enam tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika Tuhan yang memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan Tuhannya. Dan budak lelaki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, Aku cinta kepada Tuhanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah Tuhannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan Tuhannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada Tuhannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai Tuhannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah Tuhannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuhannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika Tuhannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah Tuhannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika Tuhannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu. Pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika Tuhannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar, dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi, dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki, atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi, dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki, atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki, atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki, atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu, dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk, dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perat kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti keruhian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti keruhian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Keluaran 22 Apabila seseorang mencuri seekor lembu, atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni lima ekor lembu ganti lembu itu, dan empat ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti keruhian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti keruhian dua kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian dua kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai, atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihala orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan diantara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya, mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan, dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas, atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda, dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur, maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. Tujuh hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang kedelapan, haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas. Janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Keluaran 23 Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing, janganlah kamu tekan. Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja supaya orang miskin diantara bangsamu dapat membakan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Enam harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah ku perintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan abib. sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Kau pelihara lah juga hari raya menuai yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Tiga kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragil. Dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak gambing dalam susu hindunya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amuri orang Hed orang Feris orang Kanaan orang Hewi dan orang Ibus dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu Tidak akan ada di negerimu perempuan yang kekuguran atau mandul Aku akan menggenapkan tahun umurmu Kengerian terhadap Aku akan kukirimkan mendahului engkau Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi dan Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau Lagi Aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang hewi orang kanaan dan orang head itu dari depanmu Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam satu tahun Supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau Sedikit demi sedikit Aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin dan dari padang gurun sampai sungai Efrat sebab Aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka sebab tentulah hal itu menjadi cerat bagimu Keluaran 24 Berfirmanlah ia kepada Musa Naiklah menghadap Tuhan Engkau dan Harun Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari jauh Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan dua belas tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu Lalu ditaruhnya ke dalam pasu Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu Diambilnyalah kitab perjanjian itu Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyeramkannya pada bangsa itu serta berkata Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini Dan naiklah Musa dengan Harun Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel Lalu mereka melihat Allah Israel Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya Mereka memandang Allah lalu makan dan minum Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana Maka aku akan memberikan kepada mu loh batu yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka Lalu bangunlah Musa dengan Joshua abdinya Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya enam hari lamanya Pada hari ketujuh dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanuskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu Lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih